selamat menikmati saya mau pergi hiking ke sebuah danau yaitu danau krokrodilandisland bagi teman-teman yang pengen tau seperti apa khususnya teman-teman yang di formosa siapa tau pengen kesini ya silahkan simak video saya sampai habis makanya maka dari itu tau view nya seperti apa dan bagi yang belum subscribe ditunggu subscribe nya gratis tidak dipungut biaya untuk selamanya oke let's go selamat menikmati teman-teman ini bunga enak loh teman-teman bisa di sayur dikeringkan terus dibikin sayur nah teman-teman kalau sudah sampai sini ini ada belokan ya teman-teman nah kalau sudah sampai sini disini ada belokan kita belok kesini ya teman-teman ingat ini ada warung nah kita jalan kalau mau pemandangan indah jangan jangan jalan lurus ya kita kita pilih aja yang jalan sini kita pilih jalan yang susah aja jadi kita nanti lewat kebonte karena disini adalah lingkungan kebonte jadi kita lewat kebonte nah ini dia ini ini tehnya teman-teman kita jalan terus lihat aman sekarang saya berada di kebonte lihat ini adalah view dalam perjalanannya ya asik kita masih terus lewat perjalanan ini jadi kalau mau kesini itu jangan lewat yang jalan besar itu ya setelah ada jalan ini naik jalan ini naik aja jadi lebih kepadanya lebih bagus katanya tadi ada orang kemana ya bisa aku jalan segirian jangan lewat yang jalan ya selamat menikmati 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 Jadi kalian ikuti pita itu loh kalau kalian kehilangan pita berarti kalian itu salah salah jalur ya itu pita-pita nah Nah, it's new Nah, it's new Nah, it's new Teman-teman, ini Kebunan teh ya teman-teman Cantik sekali Wow Pemandangannya Indah sekali Biru Langitnya Nah, disini itu kebunan teh teman-teman Itu tanaman Bohon teh ya Aduh ini kok Ada bangke itu Apa namanya Bangke kotok Jadi Lalat ngikutin Untuk menuju Danau Yang Indah Kita lalui jalan ini ya teman-teman Setelah kita tadi Lewat hutan Kalau misalkan Kalian yang Sama Pacar yang di Taiwan sih Yang bagi yang punya Mobil Bisa parkir disini Di Dekat sini saja kok Tapi untuk yang Perjuangan Untuk naik Pist Kalian harus Seperti saya Jadi Itu yang dinamakan Hacking Teman-teman Jadi perjalanan Ya ada Seribu meter Semoga hidup Kita ini Seperti Hacking Jadi Susah-susah dulu Senangnya Di belakang Jadi kita Menikmati Senangnya itu Di Akhirnya Gak apa-apa Kita Merasakan Sakit dulu Nah ini dia Teman-teman Jalannya seperti ini Jadi nanti Kita pulangnya Itu Ya naik ya Teman-teman ya Karena kita tuh Disini tadi Kita sekarang turun Kalau Tadi di hutannya Itu sih Kita naik ya Kalau di perjalanan Di hutan itu Kita Ya ada Ada naiknya Ada datarnya Tapi Untuk menuju Danonya Berangkatnya Kita turun Nanti pulangnya Kita naik Nah Sudah kelihatan Terima kasih telah kelihatan kamu tidak merupakan warna, kamu menurutubar? ya tapi aku melihatnya, dia belum melihatnya dia belum melihatnya jangan lupa jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa jangan lupa, jangan lupa awannya cantik segala teman-teman nah inilah danau buaya lihat yang sananya itu yang seperti buaya tuh mirip sekali kan nah pas kebetulan hari ini adalah cuacanya panas jadi awannya pun terlihat sangat indah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman nah seperti itulah danau nya jadi bagi yang sudah melihat video saya pasti tahu view nya seperti apa ya terima kasih yang sudah menonton video saya see you in the next video oke bye bye selamat menikmati selamat menikmati